Halo guys welcome back YouTube channel kembali bersama aku Dini di video kali ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan dan hari ini kita bakal ke Malang yeay sebelum ke videonya jangan lupa untuk hit like, comment, and subscribe and let's get started guys jadi guys kali ini tuh kita ke Malangnya bakal naik bis kita nggak bawa mobil jadi perjalanan tuh menempuh kayak sekitar 12 sampe 14 jam dan gitu deh nanti aku bakal share ke kalian aku makan apa aja selama perjalanan oke aku jalan dulu ya guys bye bye Mami kita jalan guys kita mau makan dulu guys jadi sekarang kita tuh lagi antri buat ngambil makanan ini aku makan ayam nih sama semangka mati manis jatuh makan deh ya iya 2 selamat menikmati jadi guys aku mau runtuh sekalian ini dari pintu langsung ada cermin halo terus sebelah sini itu ada lemari buat naro baju bawahnya bisa ada sentala terus ini kayak gini ini kasir ada dua ada tempat naro barang ada meja ada tv ada kursinya nah lanjut sebelah sini tuh toiletnya eh kamar mandinya ada cerminnya ada bus papulnya terus showernya sebelah sini dan toiletnya sebelah sini jadi aku siap-siap dulu aku mau jalan buat nyari makan kalian ditutupin terus ya guys let's go guys kita cari makan dulu di luar ayo kita cari makan kayak rame deh bang iya uu rame banget wow buat yang luar agami rajin let's go ini acara bantu rame loh makan guys ini nasa ayam Hainan mama tuh nasi goreng terus ada aku makan laksa makan dulu jadi guys sekarang kita lagi ada di Indomark mau nyari cemil ini bareng mama kok disini cahaya bagus ya cahaya bagus loh gitu ini kita lagi nyari-nyari dulu baru dapet segini sih ini rotinya yang tadi itu mesti kalian cobain karena itu enak banget rotinya kayak kalian wajib nyoba kalau kalian di oke guys jadi aku selesai dari Indomark terus aku selesai makan-makan dan sekarang kalau udah malam aku mau tidur vlognya aku lanjut lagi besok see you tomorrow guys bye bye hi guys jadi hari ini hari kedua aku di Malang dan kali ini aku mau keluar jadi kalian temenin aku siap-siap pertama aku bawa kau skincare-an dulu ini aku pakai toner dari Hatoumugi pasti kalian tau lah by the way kemarin tuh kita di Malang pas nyampe kan aku nyampe sini ini malam guys sekitar jam 7 lewat berapa gitu aku lupa jadi pas nyampe tuh aku langsung ke hotel check-in terus aku makan malam dinner bareng sama mama sama adikku terus kita ke Indomark beli cemilan ini sebelah sini banyak banget cemilannya dan udah deh kita tidur dan ini hari kedua sekarang kita hari ini mau jalan lanjut aku bakal pakai serum ini dari Joy Lab ini yang hybrid serum lanjut aku bakal pakai moisturizer cuma ini aku pakai tuang di tempat lineage ini aku bawa moisturizer-nya di original tuh cuma karena tempatnya kegedean jadi aku tuang ke tempat lineage aku ya udah abis langsung aja kita buat karena entah kenapa karena perjalanan kemarin kali jadi kulit aku tuh agak kering loh guys makanya tuh hari ini harus ekstra lembab oh ya kalian ada rekomendasi gak guys makanan yang harus aku cobain di Malang oke body lotion dulu biar kulitnya gak kering lanjut sebelum makeup aku bakal pakai lip tint dulu ini dari by Rambliss yang nomor 09 enjoy today ini tuh aura kesukaan aku karena warnanya cantik banget gitu loh guys lanjut guys aku bakal makeupan ini aku bakal pakai sunscreen ini dari Natasha ini kayak titit sunscreen gitu ini ada warnanya kayak warna pink gitu tapi kalo diblend gak pink sih cuma kayak ada tone up kayak gitu loh nah kayak gini warnanya gak lupa juga sunscreennya tetep harus buah ruas jari ya guys biar gak belam pas balik liburan udah guys kayak gini udah guys kayak gini aku glowing banget bagus lanjut guys aku bakal pakai bedak ini dari Y.O.U aku pakai yang shade W806 yang nude beige kita ambil dulu bedaknya kita tap-tap dulu dari bawah mata pakai sponge oke guys jadi hari ini kita mau ke kampus tapi sebelum ke kampus kita mau makan dulu kita mau makan dulu guys ini kita makannya disini terus ada tahu petis sama nasi goreng seafood kita deh aku makan dulu ya guys makan guys makan guys kita jalan ke kampus guys udah selesai makan oke guys jadi sekarang nih aku udah di Universitas Brawijaya seperti yang kalian lihat di belakangnya ini Brawijaya yang Mipa yang Mipa Center so gitu deh guys jadi kayak ini suasananya bisa kalian lihat suasananya enak sih kayaknya enak deh kuliah disini suasananya juga enak mendukung gitu deh oke guys jadi aku selesai dari klien-klien kampusnya tadi jadi sekarang nih kita mau ke MOG jadi guys sekarang kita udah nyampe di MOG-nya kita mau makan sambil belanja sambil mau lihat-lihat kalau disini ada apa aja gitu loh kita lagi mau nyari blamebox dulu guys ini lagi di Minnesota shot saya guys aku belinya ini doang di KKV sama ini shot saya guys jadi guys sekarang nih aku lagi ada di eksekutif kita lagi nyari baju dulu lagi nyari baju yang lucu-lucu disini model lagi lucu-lucu jadi guys ini kita makan dulu di AW ini ayamnya yang menu baru ya yang pedasinya itu ini aku terus ada iskrimnya ini yang baru juga yang mangga sama yang coklat aku makan dulu ya guys selamat makan oke guys jadi aku selesai dari mall MOG tadi aku mau sedikit haul ke Kalina Paji yang tadi aku beli yang pertama kita ini ke eksekutif tadi ini aku cuma beli satu baju doang sih nah ini aku beli nih ke meja gitu tadaaa lucu kan guys ke mejanya warna putih gitu sama terus yang kedua ini aku dari KKV tadi beli barang di KKV yang pertama ini tuh aku beli kanvas ini yang gambar dugi gitu terus di belakangnya tuh udah ada catnya jadi enak gak kalen melukis sikit tuh deh terus yang kedua aku beli file gitu lihat lagi sama yang terakhir ini aku beli krimat gitu gak tau kenapa tiba-tiba beli aja ini yang satu liter yang lakses keberi deh udah deh guys tadi di KKV aku beli itu doang so ya aku lanjut lagi nanti pas dinner kali ya aku mau nyoba makan di cafe yang lucu di tempat estetik tadi malam aku liat ntar aku tunjukin ke kalian tempat itu kayak gimana oke bye bye jadi guys sekarang kita mau ke cafe yang tempat cafe putih yang kemarin aku liat yang katai bagus banget nanti aku tunjukin ke kalian kayak gimana oke nah kafenya tuh ada di ujung jalan tuh guys keliatan gak nah yang warna putih itu tuh kita mau ke situ jadi guys ini aku pesen strawberry cheesecake ini teksturnya kayak gini loh guys enak banget jadi atasnya tuh krim gitu tapi bawahnya kayak keras gitu karena kayak biskuit gitu loh yang dihancurin jadi ini minumannya udah dateng guys ini ada strawberry float kayak gini terus ada carbonara pastanya wow enak banget terus ada matcha sama ada vanilla latte nah ini udah dateng guys makanan aku ini tuh aku mesen triple decker sandwich kayak gini loh tadaaa aku makan dulu ya guys oke guys jadi aku udah selesai makan dari tempat makan yang tadi aku lupa namanya dan sekarang ini karena udah malem udah jam 10 lewat aku mau istirahat dulu mau tidur dan vlognya kayaknya aku bakal disini aku bakal bikin 2 part yang hari ini tuh buat hari pertama dan kedua yang 3-4 nya next part ya guys jadi kalo kalian kepo tonton terus video ini sampe abis and makasih banget buat kalian semua yang udah nonton jangan lupa untuk klik like comment and subscribe see you on my next video guys bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax